Hai shopping time Bisa lah ya kita belanja 10 dolar alias 100.000 rupiah di Australia Sekitar 10 dolar Australia Oke jadi kita kita lihat ya ini dengan 100.000 2 dinar ya manteman 1 dinar 2 dinar kalau uang Indonesia 100.000 yuk kita ikuti belanjanya cukup dengan cukup apa aja Jadi kita mau belanja 10 dolar challenge alias 100.000 challenge Kita dapat apa aja kita lihat ya dapat apa aja dengan uang 10 dolar di Melbourne Australia Yang kira-kira bisa kita dapat dengan uang 10 dolar kita ini Yang Tadah Ya kayaknya kita harus ambil telur Kita cari yang termurah Hmm 4.10 4.50 Jadi kita ambil ini aja 4.10 dolar Move ke beras Kita harus beli beras Hai Wow kepengen banget ya kebeli ini nih ayam tapi harga yang termurahnya Bahkan kita udah nggak mampu ya beli ini Satunya 2,5 Kan udah ada nasi sama telur jadi kita harus butuh juga buah Buat Oke Aku ngiler anggur banget walaupun nggak banyak Oke Jadi disini bayarnya kita sendiri-sendiri ya Jadi tinggal kita baris kot Taruh Kayak gini Taruh Ini tadi anggur jadi kita pilih dan kita lihat harganya Yeay harganya saudara-saudara harga 9,53 Kita bayar 9,53 Sip Kalau setelah tadi kita belanja Ngikutin 100.000 challenge dari teman-teman disana Nah Akhirnya kita dapat beberapa Dapat beberapa Dapat beberapa Kalian apa belanjaan ya Nggak banyak sih dengan uang 100.000 Yaitu 10 dolar Australia Kita cek lagi Jadi kita dapat 1 kilo Ini adalah beras jasmin Harganya 2,95 dolar Alias 29.500 Next Kita juga dapat 600 gram telur Jadi disini isinya 12 600 itu isi 12 Sayangnya disini apa Kalau kita cuma punya duit sedikit Agak susah ya Karena disini nggak ada kayak di Indonesia Kita bisa ke warung sebelah Rum Batak Warung Cina Yang kita bisa cuma 1 butir atau 2 butir Harganya 3.000 rupiah Per butir Disini nggak bisa Kita harus beli minimal adalah 6 Jadi Jatuhnya kan Mahal ya Ya Kita lihat harganya 4 dolar 10 sen Yaitu 41.000 ya Sekitarannya Jadi udah berapa tuh 7 dolar Alias 70.000 Udah ada nasi Udah ada telur Udah aman ya Jadi aman ya teman-teman Kita bisa Ya makan selama 2 minggu Aku pakai nasi sama telur dadar Telur ceplok Telur setengah mateng Telur 3 Demi mencukupi Gizi Dan vitamin Aku nggak lupa beli Daripada nasi sama telur Dan lain-lain Tambahin buah yaitu kiwi Jadi per satu kiwi ini Harganya 60 cent Yaitu 6.000 rupiah Kalau di Kepiahin Aku beli 2 Jadi 12.000 rupiah Terakhir Kita dapat Ini Ya walaupun Cuma sedikit Tapi yang penting kan Gizinya tercukupi Great Yaitu Harga anggur itu sendiri Ini adalah 1,28 dolar Alias 12.800 Segini Agak murah juga sih 12.000an Nah Total kita belanja 9,53 dolar Yaitu 95.300 Saya sudah challenge 100.000 Dari teman-teman Dari berbagai negara Jadi Aku Berhasil juga Selesai Belanja Dengan 100.000 rupiah itu Di Melbourne Australia Sampai jumpa Pada Next Kesempatan Berikutnya Dan Stay tune Di channel aku Leni Saina